Ya, salam Indo Heroes Nah, ada berita yang cukup mantap nih bos Muncul dari dunia pertambangan Indonesia Kali ini lagi-lagi pelan tapi pasti Pemerintah mengambil alih tambang nikel raksasa asing yang ada di Indonesia Setelah berpuluh-puluh tahun disedot Dulu Indonesia telah berhasil mengambil alih 51% saham perusahaan asing Tambang milik Freeport Amerika di Indonesia Dan kini Indonesia pun kembali melahap lagi tambang nikel raksasa asing dari Brazil Yang ada di Indonesia Yaitu PT. Vale Indonesia TBK Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Digatakan bahwa saham perusahaan asing ini pun Dicaplok pemerintah sebesar 20% Memang tak sebesar caplokan Indonesia ke PT Freeport bos Namun hal ini pun patut disyukuri Dan merupakan salah satu kebanggaan tersendiri Dimana kini dua tambang raksasa asing Meskipun pelan-pelan Tetapi telah dikembalikan ke dalam genggaman tanah air tercinta kita Indonesia Pencaplokan saham perusahaan 20% dari tambang raksasa Brazil ini pun Diakuisisikan ke Mining Industri Indonesia atau Mine ID Perjanjian pembelian saham ini pun dilakukan antara pihak perseroan Indonesia Dengan pemegang saham mayoritas Vale Indonesia Yaitu Vale Canada Limited atau VCL Dan Sumitomo Metal Mining atau SMM Nah, jadi dari 20% saham pertambangan asing yang diambil Indonesia ini Merupakan milik dari Vale Canada Limited atau VCL Yang akan melepas saham sebesar 14,9% Dan Sumitomo Metal Mining atau SMM sebesar 5,1% Menteri BUMN Bapak Erick Thohir pun mengatakan Bahwa kita berhasil menambah lagi kepemilikan negara di sektor pertambangan Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia Sehingga transaksi saham PT Vale Indonesia ini Menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan industri baterai untuk mobil listrik Nikel pun memiliki potensi tinggi pada masa depan Seiring pesatnya tren kendaraan listrik di dunia bos Nah, setelah selesainya transaksi Kepemilikan saham di Vale Indonesia pun akan berubah komposisinya Yaitu milik VCL sebesar 44,3% Milik Main ID Indonesia 20% Milik SMM 15% Dan publik sebesar 20,7% Divestasi 20% saham Vale Indonesia ini pun Sebenarnya merupakan kewajiban dari amandemen kontrak karya atau KK Di tahun 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia Nah, jadi Melalui kepemilikan 20% saham di Vale Indonesia Dan 65% saham di PT Aneka Tambang Main ID akan memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia bos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar dan subscribe Salam Indoheros